Khusus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek Kertapi Cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis, proyek ini akan bisa diselesaikan. Kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru, dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan, sulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik, dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Presiden Jokowi Daudo memberikan balasan kepada Menko Marves Luhut Bensar Pajaitan, pasalnya Luhut sempat menyebut Kereta Jepat Jakarta Bandung atau WUS, merupakan proyek yang banyak masalah. Dikutip dari Tribunews, pernyataan itu disampaikan Luhut dalam acara peresmian Kereta Jepat Jakarta Bandung atau WUS pada selesai 2 Oktober, yang menceritakan pembangunan proyek Kereta Jepat Jakarta Bandung yang tak lepas dari persoalan. Menurut Luhut, permasalahan klasik semakin muncul saat ia ditunjuk Jokowi melanjutkan proyek tersebut. Luhut pun menceritakan bahwa pendanaan juga sempat menjadi persoalan, kondisi itu terjadi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga perekonomian Indonesia turut berdampak. Sementara di saat yang bersamaan Jokowi langsung membalas pernyataan Luhut, Jokowi meminta agar jajarannya tidak takut terhadap kritik dan terus belajar. Terlebih pengalaman membangun infrastruktur akan menjadi bekal untuk membuat proyek yang lebih baik ke depannya. Menurut Jokowi, keberanian dalam mencoba hal yang baru dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan belajar bagi anak-anak bangsa. Jokowi menegaskan hal itu sangat berguna bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Download TribunX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!